Sebelumnya pada selasa kemarin uji coba makan bergizi gratis juga dilakukan di dua sekolah di Bogor, Jawa Barat. Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka, memastikan harga makan bergizi gratis dipatok di kisaran 15.000 rupiah. Gibran membantah anggaran makan bergizi gratis dipotong menjadi 7.500 rupiah per anak. Gibran menyebut untuk generasi penerus tidak boleh pelit, khususnya soal menu. Kostnya itu 14.900 rupiah, sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, sama susu. Jadi menunya lengkap sekali dan ini juga sekaligus mengklarifikasi statement beberapa orang ya bahwa anggarannya akan dipotong sampai 7.500, itu tidak benar. Jadi kalau untuk anak-anak kita, untuk para generasi-generasi penerus, kita tidak boleh pelit-pelit. Jadi hari ini 14.900. Dalam uji coba di SDN Jagalan Solo, ada dua menu yang disajikan. Pertama, terdiri dari nasi, sayur sawi, daging ayam, tempe goreng, kerupuk, buah melon, dan susu. Menu kedua terdiri dari nasi, sayur brokoli, ayam katsu, dengan saus mayonis, irisan telur dadar, selada, buah papaya, dan susu. Hanya saja dari kedua menu, tak ada penjelasan berapa harga proporsi. Dalam uji coba di SD2 dan 3 Sentul Kabupaten Bogor, menu makanan bergizi gratis terdiri dari nasi, sayur labu, ayam goreng, pisang, dan susu. Menu ini seporsi diklaim 14.900 rupiah. Namun perlu Anda ketahui, harga ini adalah harga yang diuji cobakan di wilayah Bogor. Di daerah lain, harganya bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Terima kasih.